Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir Torikot itu cara mengamalkan dalil yang tersirat Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat Torikot mengamalkan yang ter Udah tau perbedaannya? Oke Nabi SAW Tidak pernah menyebut pembagian-pembagian begini secara eksplisit Seperti ilmu-ilmu yang lain Sebagaimana tidak ada pembagian hadis sahih, hasan, ta'if Sebagaimana tidak ada pembagian usul fikih menjadi fikih Tidak ada pembagian ilmu tafsir Semua pembagian itu tidak ada Ya Siapa yang membagi ini? Para Ulama Karena Nabi itu datang satu paket Nabi datang satu amalan itu mencakup empat unsur Mencakup semua ilmu Semua amalan Nabi ada syariatnya Ada tarekatnya Ada hakikatnya, ada ma'rifatnya Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol Mengatakan Emang ada syariat dari ma'rifat di zaman Nabi Nah itu pertanyaan konyol itu Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada Hadis sahih, hasan, ta'if di zaman Nabi Kan tidak ada Jadi jangan bertanya yang konyol Sok konyol Sok kritis tapi gak pakai data Sok kritis tapi gak rasional Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu Kewasai dulu yang mau dikritisi itu apa? Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Hazali Yang wafat tahun 505 Hijriah Sekarang 14.2, 14.3, 4 Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu Memuji sesuatu Maka kuasai dulu sesuatu itu apa Dan ini beliau lakukan sendiri Imam Al-Hazali ketika hendak mengkritisi filsafat Dia pelajari 2 tahun Lalu dia review selama setahun Jadi 2 tambah Dan dia menulis dalam masa itu Belajar Dia ulang petakan Dia review Kemudian dia tulis 3 tahun Jadi Imam Al-Hazali Baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat Setelah 3 tahun mendalami filsafat Kita sudah berapa tahun mendalami suatu istilah Lalu kemudian mengkritisinya Jangan-jangan kata orang Katanya gak boleh kata orang Harus kata Allah dan Rasulnya Jika ada orang mengatakan Itu batil Coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil Ada gak? Kan gak ada Syariat itu ada di Quran istilahnya Syir'atau wa min haja Itu ada di Quran ya Syir'ah Syari'ah Itu ada di surah Allah Apa arti syari'at? Syari'at itu artinya Yang syari'at Syari'at itu jalan Syari'ah yang dijalani Bisa begitu Bisa juga diartikan jalan itu sendiri Jadi sebenarnya syari'at dan tarikat itu artinya sama Syari'at itu jalan Tarikat itu jalan Syur'ah Arti bahasa Arabnya Syur'ah Itu artinya proses Syarak Artinya Hukum Yang mesti dijalani Ya Syarak Hukum yang mesti dijalani Kalau di kampung saya Ada ungkapan begini Adat bersandikan syarak Bukan syariat Syarak Sama maksudnya sama Ternyata di Jambi juga sama Di Riau saya denger sama Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu Adat bersandikan syarak Berarti bukan hanya satu suku aja Gak tau siapa yang duluan Itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis Saya gak mau rasis Kita Diciptakan oleh Allah Supaya kamu saling berbagi ilmu Saling kenalan Tidak boleh rasis Oke Jadi syariat Artinya apa? Jalan Tapi bedanya apa dengan torikot? Syariat itu Biasanya Diartikan Jalan yang zahir Kaedah-kaedahnya Ada pada syariat Saya menerjemahkannya Ratibul Haddad Ratibul Atas Tau Ratibul Haddad? Tau ya? Ratibul Atas tau? Atas tau gak atas? Atas Orang Sunda apa arti atas? Sudah Ratibul Atas bukan Ratib Sudah-sudahan Itu nama imamnya Al-imam Al-Habib Al-Atas Tapi dia punya zikir Zikir pagi sore Didownload di smartphone-nya Dan juga dia punya di purpose-nya Buku kecil Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41 Ada perintah Ya ayyuhalladzina amanuzkurullaha zikran kafiran Al-Ahzab Ayat 41 Oke Wahai orang beriman Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Itu syariat Hukum Tekniknya gimana? Kata kawan Bid'ah tuh Pake Ratibul Haddar Ratibul Atas Tapi dia keluarin buku baru Zikir pagi dan sore Yang soheh Itu juga namanya Torekot baru Torekot Tergantung siapa namanya Kalau yang nulis Ini namanya Dodo Eduardo Berarti Torekotnya Torekot Dodowiyah Torekot Almancungiyah Jelek amat Nama Torekot ya Ya Dulu Almarhum Haji Maksum Misalnya punya Wiridan Yang dia kerjakan Pagi dan sore Maka Torekot Yang dia tinggalkan Boleh disebut dengan Al-Maksumiyah Maka penamaan Zikir Itu biasa Ya Boleh-boleh aja Ya Kenapa gak disebut Dengan zikir Nabi aja Ya kan Nabi zikirnya banyak Saya punya Kitab zikir Nabi Hampir Sepuluh Yang pakai Ilmu hadis Dan kalau di luar Ilmu hadis Banyak Puluhan Yang ilmu hadis aja Pakai riwayat Itu udah pusing Kita bacanya Ini yang mana Mau diamalkan duluan Karena kita Bingung Banyak dalil 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 Zaman dulu Boleh meramu obat Saya mau tanya nih Bapak ibu ini Kalau sakit Boleh gak Meramu sendiri obat Masuk ke ruang Apotek Terus ramu-ramu sendiri Lo kan gak boleh Taklit Katanya gak boleh taklit Taklit ke dokter Juga gak boleh dong Kenapa percaya Sama dokter Taklit Sama apotekar Juga gak boleh Seharusnya Kalau kita boleh Bilang gak boleh Taklit Taklit artinya apa Ikut tanpa tahu Kenapa Hakikat sesuatu itu ada Ikut tanpa mengetahui dalil Kenapa obat Kalau batuk ini A, B, C, D Disebutkan gak sama dokter Disebutkan gak sama apotekar Enggak Terus kenapa Percaya-percaya aja Kenapa itu boleh Sedangkan dalam agama Gak boleh Gitu Yang mengerti dalil Ulama Atau Orang awam Ulama Berarti Kalau nanya dalil Ke siapa Kalau kita nanya dalil Ke ulama Itu sudah sama Kayak kita mau Taklit Tapi menaik pangkat Jadi tiba Nah kembali yang tadi Bagaimana teknik Berzikir Itu masuk ke Torikot Mana perintahnya zikir Masuknya ke Syariat Jadi beda syariat Dengan torikot Apa Syariat itu dalilnya Torikot itu Caranya Mudah toh Ada perintah Solatlah kamu Seperti kamu mulia Aku solat Ada yang melihat Nabi gak Ada yang melihat Nabi Mimpi aja Mimpi aja gak jelas ya Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi solat kan Terus Kalau kita disuruh Solat melihat Nabi Kita ini gak ada Yang melihat Nabi Terus gimana caranya Nah Kalau ada syariat Torikot Cara ngamalin Ada lagi Cara yang lain Namanya Mazhab Mazhab itu Cara mengamalkan Dalil yang zahir Torikot itu Cara mengamalkan Dalil yang tersirat Jadi Mazhab Mengamalkan Yang tersurat Torikot Mengamalkan Yang ter Sudah tahu Perbedaannya Oke Terus gimana Kata kawan Tidak boleh ikut Mazhab Ya Tidak usah ikut syafi'i Langsung aja ke Nabi Kalau syafi'i Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Konyol gak Imam syafi'i bisa Beda sama Nabi Terus Ente gimana Nasibnya Kalau Imam syafi'i yang jarak Beliau dengan Nabi Cuma dua orang Bisa berbeda Dengan Nabi Terus Nasib antum Apa Yang jarak Dengan Nabi 14 abad 1400an Tahun Mikir-mikir Kalau Ngomong-ngomong Tapi ada yang lebih dasar lagi Kalau sahabat Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia Adu-adu Sahabat Nabi Ini orang Lebih berbahaya Daripada syiah Lebih berbahaya Dari khawarij Lebih berbahaya Dari mu'tazilah Karena yang Adu-adu Sahabat Dan sahabat Sahabat Dan Nabi Itu kelompok syiah Kelompok mu'tazilah Kelompok khawarij Kelompok syiah Bilang Para sahabat Pengkhianat Merampok Mencuri Mengambil Pemerintahan Yang Nabi wariskan Kepada Anaknya Mantunya Lalu diambil oleh mereka Maka mereka Benci ke Abu Bakar Ke Omar Usman Saya gak tau Syiah yang di Bandung Begitu Atau enggak Kali ada Syiah Al-Bandungi Dia masih cinta Ma'abu Bakar Kan kita gak tau Siapa tau kan beda Namanya doang yang sama Kalau sama Wah berarti Dia bisa saudaraan sama kita Tapi kalau mereka Menghujat sahabat Ya saya hello aja ya Gak bisa Kita gak bisa bersahabat Ente aja gak bisa bersahabat Sama sahabat Rasul Gimana bersahabat sama kita Gitu Ada orang Memang begitu Bener gak Kalau Imam Mazhab Imam Syafi'i Beda sama Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia Pernah berpikir Berusuh uzon Ke imam Kalau nabi Imam Imam ini Berbeda sama Nabi Imam ini Buat Ajaran baru Jadi yang dia pikirkan Mazhab itu Agama Buatan imam Ini kesalahan besar Ini Ini logika Logika yang gak nyampe Buat definisi Tapi gak nyampe Dan saya sering ketemu Dan saya sering contohkan Mereka ngomong Gak usah ikut syafi'i Langsung aja Kesoahibu Khori Masih ingat? Masih ada gak orang begitu? Masih ada Padahal kita udah ngaji Kemana-mana Kita ulang-ulang ini Tanda dia Kalau ngertik kita Gak pernah dengerin video kita Ya Imam Bukhori Murid dari muridnya Imam Syafi'i Imam Bukhori ini Juga riwatin hadis Cuma tidak dikenal Sebagai periwayat Dikenalnya sebagai Imam Mazhab Imam Syafi'i Eh kebalik Imam Syafi'i Dikenal sebagai Imam Mazhab Padahal juga Meriwatkan hadis Imam Bukhori Berguru ke murid Imam Syafi'i Maka Mazhabnya Bukhori itu Sangat dekat Ke Mazhab Syafi'i Kalau Imam Subuki Positif Masukkan Imam Bukhori Mazhabnya Syafi'i Udah positif Belum masukkan Karena pas kita Presentasi Ajaran Imam Bukhori Hampir dekat Dengan Mazhab Syafi'i Lebih tua mana Imam Syafi'i Imam Bukhori Lebih dekat mana Ke Nabi Imam Bukhori Atau Imam Syafi'i Jadi kalau kita ikut Salaf Lebih orisinal mana Ikut Syafi'i Atau Bukhori Itu namanya Mazhab Atau Bukhori Atau Bukhori Atau Bukhori Atau Bukhori